bismillahirrahmanirrahim kita sekarang masih berada pada pembahasan mengenai tingkatan-tingkatan ma'rifah sudah kita ketahui bersama bahasanya ma'rifah itu bertingkat-tingkat oleh karena itu para ulama mengatakan ma'rifah itu dihitung tapi tidak didefinisikan jadi antum cukup menghitung dengan dihitungannya kurut yang pertama apa yang kedua alam yang ketiga yang keempat yang kelima sekarang kita memasukkan alam untuk merhatikan baik-baik ini sebenarnya setingkat kelas jurumiah belum dibahas cuman anak perkenalkan biar nanti tidak kaget ketika masuk dalam mutamimah alam itu terbagi menjadi dua alam syaksi alam jinsi perhatikan ini ya alam syaksi alam apa jinsi alam syaksi itu adalah alam nama orang yang atau nama yang ma'rifah telaf dan maknan perhatikan ini ma'rifahnya secara lafad dan ma'rifah secara makna contohnya apa Muhammadun jelas Ahmadu jelas secara lafad dia ma'rifah secara makna juga dia ma'rifah Aisyah jelas Zainab jelas nah ada alam jinsi ada pun alam al-jinsi ma'rifah telaf dan dunalakanan lafad itu ma'rifah dia lafadnya aku melihat lafadnya tapi maknanya umum itu bedanya kalau alam al-jinsi itu dia ma'rifah secara lafad saja tapi secara makna umum coba kita lihat nahu usamah itu usamah itu digunakan untuk lil asad untuk singa semua singa semuanya baik singa yang merah kuning hijau hitam tetap dikatakan usamah umum gak maknanya maknanya umum tapi usamah secara lafad ma'rifah tanah kira secara lafad ma'rifah ma'rifah telaf dan dunalakanan maknanya maknanya ma'rifah secara lafad tapi tidak ma'rifah secara makna buktinya apa falaf di usamah tutelak yutelak ala jamil asad lafad usamah itu digunakan untuk seluruh singa walaysa asad dan mu'anyanan bukan singa tertentu jadi singa manapun yang datang ja'a usamah itu telah datang usamah singa singanya mana ini gak bisa kita tentukan bisa singa yang merah yang kuning hijau merah putih misalkan kalau seandainya ada seperti itu semua singa boleh kita gunakan mafad usamah contoh yang lain du'alah du'alah itu nama untuk serigala semua serigala serigala yang kecil yang besar yang tua yang muda pun masuk dengan nama du'alah du'alatun du'alah disitu lafadnya ma'rifah tapi maknanya apa nakirah namanya alam al-jinsi maksudnya al-jinsi itu mencakup seluruh individu jenis tersebut usamah nama untuk apa singa semua individu singa yang kecil yang tua yang muda yang besar masuk dalam usamah faham insyaallah awah contoh yang lain su'alah 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 itu untuk sa'alab apa sa'alab musang kan awah untuk musang semua musang masuk dalam su'alah dari itu faham lom itu namanya apa al-alam al-jinsi al-alam al-jinsi secara lafad dia ma'rifah secara ma'na apa nakirah umu'iryat umu'iryat kunyah untuk kalat jengking semua kalat jengking dikelari dengan umu'iryat maksudnya ya nanti akan ada pembahasannya itu berarti namanya al-alam al-jinsi ada gambaran belum terus apa bedanya sekarang alam al-alam al-saksi dan al-alam jinsi bedanya masalah ma'rifah lafad dan ma'nam saja kalau al-alam al-saksi muhammadun salihun makkata madinatu nama-nama seperti itu namanya alam al-saksi ma'rifah lafad wa ma'nan secara lafad dan ma'nam ma'rifah dia tapi kalau al-alam al-jinsi ma'rifah dan lafad dunah ma'nan dia ma'rifahnya secara lafad saja maknanya umum semua singa boleh dinamakan dengan usama semua serigala boleh dinamakan dengan apa dua lah semua salat itu musang boleh dinamakan dengan soalah paham maksudnya awal dah clear insyaAllah ya ini tingkatan ma'rifah yang keberapa tadi kedua yang berikutnya al-mu'alif al-imam kalau kalau perhatikan di dalam latihan itu beliau menyebutkan al-ismu al-mubham isim yang mubham mubham itu berarti sesuatu yang apa istilahnya yang sifatnya mubham gak diketahui karena tergantung yang diisyaratkan tergantung yang disebutkan dan itu kita lihat ternyata isim mubham ada dua yaitu isim syarah dan isim musul barulah kita hitung nomor tiga isim syarah nomor empat isim musul kekurangan al-mu'alif disitu antum perhatikan baik-baik dalam matan jurumiah kekurangannya apa mu'alif hanya menyebutkan contoh untuk isim syarah ya gak itu hadah ya kan bahadihi wa awla'i padahal isim mubham itu mencakup dua perkara kalau seandainya mu'alif menyebutkan contoh juga untuk isim musul bagus ya gak ketika mu'alif hanya menyebutkan contoh hadah wahadihi wa awla'i kurang gak kurang seakan-akan isim mubham cuma satu isim syarah saja padahal isim mubham ada berapa dua isim syarah isim musul isim syarah ma'ruf pembahasan dalam jurusulullah 1 pembahasan dalam jurusulullah 1 ada untuk jarak jauh untuk jarak dekat ada untuk mudakar ada untuk mu'annas jarak dekat untuk yang mudakar hadah hadhani ha'ulai mufraq musana jama' mahum untuk yang mu'annas hadihi hatani ha'ulai mufraq musana jama' mahum yang jarak jauh untuk mudakar zalika zalika ula'ika mufraq musana jama' mahum yang utuh yang utuh ini namanya isim syarah jadi mu'alif disitu hanya menyebutkan contoh untuk isim syarah saja kurang gak kurang padahal yang namanya isim mufraq ada dua musul musyarah seharusnya kalau beliau benar-benar ingin menjelaskan beliau menyebutkan dua contoh isim musul isim musul itu seringnya diartikan kata sambung untuk mudakar dan untuk mu'annas paham ya untuk mudakar al-ladi 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 mufraq al-ladi musana al-ladi jama' paham yang untuk mu'annas al-lati al-lati al-latani al-lati mahum atau al-lawati ini ini namanya isim musul mahum insyaallah garis kal awan barakallahu fikum awan kurang 6 jadi kesimpulannya isim muhammad berapa apa itu isim insyaallah isim musul kita mulai menghitung dari situ kalau berdasarkan pendapat mu'alib disitu berarti seakan-akan mengarifahkan cuma 5 ya enggak padahal yang sahih kalau setelah dijabarkan diuraikan kembali ini pembahasan yang paling terakhir mengenai al-ma'arif ini perhatian baik-baik ya biar nanti tidak gagal faham karena ada khilaf ada perselisian dalam masalah mamahami ini dan isim nakiroh yang disandarkan kepada salah satu lima ma'arifah ini pertama pendapat pertama kedudukannya seperti yang disandari secara mutlak jadi kedudukannya seperti mudok ilaih secara mutlak enggak ada pengecualian ini pendapat yang benar kenapa? untuk membantah pendapat yang ini kalau pendapat yang kedua bimbang zillah bimbang dunah sangat-sangat lemah kedudukannya itu di bawah mudok ilaihnya kalau misalkan mudok ilaihnya domir berarti dia di bawahnya alam gitu loh hulamuka ma'arifah tanah kira hulamuka ma'arifah tingkatannya apa? alam hulamu zaydin ma'arifah tanah kira ma'arifah tingkatannya apa? tingkatannya apa? isim syarah turun sampai ke bawah jadi tingkatannya itu di bawahnya terus alam itu dunah itu tak tahu artinya dunah ayah tak tahu tingkatannya di bawahnya di bawahnya di bawahnya paham maksudnya ini? alamu zaydin maksudnya di bawahnya itu kalau mudok kepada domir seharusnya kan setingkat apa? seharusnya kalau mudok kepada domir seharusnya setingkat dengan domir tapi ini enggak kalau mudok kepada domir setingkat alam mudok kepada alam setingkat isim syarah turun tingkatannya alamu zaydin kalau mudok kepada isim syarah setingkat isim musul Ini menurut pendapat yang kedua Tapi ini Yang ketiga inilah yang jadi bahan permasalahan Yang ketiga mengatakan Mirip dengan yang pertama Cuman ada ikatannya Kedudukannya Kedudukannya Yang disandarkan kepada 5 ma'rifah tersebut Seperti yang disandari Kecuali Kecualinya ini yang bikin masalah Kecuali kalau mudhaf kepada damir Ini khususnya Kecuali kalau mudhaf kepada damir Maka kedudukannya turun Seperti kedudukan alam Satu saja Kalau yang ini kan semuanya Turun 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 semuanya Kalau ini Kecuali kalau mudhaf pada damir Kedudukannya tidak seperti damir Tapi seperti alam Kenapa kok Seperti itu Ini juga da'if Lemah pendapatnya Karena mereka punya Kaedah Kaedah menurut mereka Sifat itu Tidak boleh lebih ma'rifah Daripada yang disifati Kata mereka seperti ini Nah barang walaikum Sahih buka Terhadap Muhammad Yang dia itu kemana Nah disini Kata mereka Kalau sahih buka ini dihukumi damir Padahal damir itu Geriatnya lebih tinggi Dari pada alam Atau alam lebih tinggi dari damir Damir Ini saya apa Kalau kita kedudukannya Kedudukannya damir Ini saya apa Kaedahnya Sifatnya lebih ma'rifah daripada Mengusutnya Ini lebih ma'rifah daripada ini Tidak boleh kata mereka Oleh karena itu Kata mereka apa Kecuali kalau mudah pada damir Kedudukannya seperti alam Kata mereka Akhirnya disamakan Kalau gini Berarti sudah tidak ada Iskal kata mereka Sama-sama seperti alam Pak belum ini Pak insya Allah Jadi kata mereka Jahan Muhammad dan sahih buka Sahih buka ini Ma'rifah atau nakibah Ma'rifah Kedudukannya seperti apa Alam Biar sama dengan Muhammad Kedudukannya sama-sama Jadi menurut mereka itu Yang namanya Na'at atau sifat itu Tidak boleh Lebih ma'rifah daripada Yang disifati Padahal yang sahih Sahih itu Bantahannya itu Terkadang sifat itu Lebih ma'rifah daripada Yang disifati Contohnya Jahan Muhammadun Nah Barakallahu Fikum Itu diganti saja ya Jahan Muhammadun Sahih buka Telah datang Muhammad Yang dia itu temanmu Sahih buka Sahih buka Alhamdulillah Alhamdulillah ya Telah datang Muhammad Yang dia itu 6 tahun Ma'rifah setingkat dengan Domir Nah nanti sifatnya lebih ma'rifah Daripada musuhnya Kita katakan biarin Boleh Tidak masalah Yang namanya Na'at atau sifat itu Lebih ma'rifah dengan musuhnya Itu tidak masalah Itu pada panjang sahih Bahkan apa Anda melihat Wakatakun musawiyatanlah Terkadang sifat itu Keduduknya sama Derajatnya dengan yang disifati Ambilum Contohnya itu Jahan Rajulu Attawilu Telah datang seorang lelaki yang Tinggi Anda melihat itu Arrajulu ma'rifah tanah kira Arrajulu ma'rifah tanah kira Ma'rifah mu'arraf bi'al Attawilu sifat atau bukan Sifat Ma'rifah tanah kira Ma'rifah dengan apa Al Sama gak kedudukannya sekarang Sifat dan musuhnya Sama gak kedudukannya Sama-sama ma'rifah dengan Al Pembelum Bahkan terkadang Wakatakun Adna ma'rifah tanah minal musuh Terkadang sifat itu Derajatnya Lebih rendah ma'rifahnya Daripada yang disifati Lebih rendah Pertama Lebih tinggi Sifat itu lebih tinggi Daripada yang disifati Yang kedua Sama-sama derajatnya Yang ketiga apa Lebih rendah ma'rifahnya Daripada yang disifati Contohnya itu Ja'a Muhammadun Al-Karim Telah datang Muhammad Yang orangnya mulia Muhammadun ma'rifah tanah kira Derajatnya apa Alam Al-Karimu ma'rifah tanah kira Derajatnya apa Ewa Alam dengan ma'rifah Lebih ma'rifah mana Alam Padahal sifatnya itu Tingkatnya lebih rendah Daripada maksudnya Adna ma'rifah tanah minal musuh Ambilum Jadi pendapat yang rojah Yang mana Barakallah fikum Pendapat yang rojah Bahwasannya Baik sifatnya itu Lebih ma'rifah daripada Yang sifatnya Tidak masalah Faham belum ini Ada gambaran Tidak Ada gambaran Antum Antum Masih bingung atau Tidak paham Antum masih bingung atau Sudah paham Tidak paham ya Antum kembalinya ke masalah Na'at Man'ud Di sini Untuk membantah Subhat yang ketiga ini Subhat yang ketiga ini Tidak boleh sifat itu Lebih ma'rifah dari Masuhnya katanya Kita katakan Kata siapa Boleh saja Buktinya itu Bisa Ambilum Jadi sifat itu Boleh lebih ma'rifah Daripada Masuhnya Masuhnya disifati Bahkan boleh sama Boleh dibawahnya Tidak ada jikal Wabum Insya Allah Ta'ala Nanti kerinciannya Antum bisa Baca sendiri Pada artikel yang akan Dibagikan pada Pertemuan-pertemuan Yang akan datang Sekarang lagi Diproses untuk Di Fotokopi Barakallahu'ala Fikm na'am Jadi ini Sudah clear ya Kita selesaikan Mengenai apa Ma'rifah dan Nakirah Oh nakirah Tidak usah dibahas Sekarang maknanya umum Sudah selesai Nakirah Intinya selain Enam tingkatan tersebut Nakirah Sudah kan Ma'rifah itu apa Tu'adduwala Tuhaddu Dihitung Tidak perlu Didefinisikan Antum hafal hitungannya Secara urut Itulah ma'rifah Sisanya Nakirah Selesai Rahum Rajulun Rajulun alam Bukan ya Bukan Domain itu bukan ya Bukan Isim syarah Bukan juga Isim musul Bukan Ada alnya Gak ada Nakirah Selesai Ya gak Rajulun Ini bingung Ma'rifah atau nakirah Jangan kayak gitu Gak boleh Kenapa gak boleh Pernah sudah ditelawati Sudah ditelawati Kalau antum Kolamun masih bingung Kolamun nakirah atau kalifah Nah Jangan sampai bingung Antum Hafalkan Ma'rifah secara urutan Sisanya nakirah Sudah selesai Selesai Sya Allah ya Selesai Sya Allah Mudah kan Mudah sekali Cuman perlu direnungi kembali Ini sebenarnya mudah Permasalahan ini Cuman Bagi orang-orang yang masih kesulitan Memang sulit Kalau sulitnya Sebenarnya tidak Cuman rumitnya itu Rumitnya itu Perlu Dicerna ulang Faham belum ini Jadi tingkatan ma'rif Clear insya Allah ya Nah Barakallahu'ala Harap antum Sudah faham Kalau ada Iskal tanyakan Nanti setelah Selesai kitab ini Insya Allah Berapa bulan lagi 3 bulan lagi Kurang lebihnya Sebulan lagi ya Kurang lebihnya ya Kurang lebihnya Kurang lebihnya Kurang lebihnya Itu tadi nanti Upayakan Kalau bisa selesai Sebelum itu Berlata ya bagus Kalau belum selesai ya Mungkin tinggal sedikit Setelah itu Nanti langsung kita ngambil Kitab yang karya Salah satu muridnya Sheikh Muhammad Nizam Nanti anak fotokopikan Insya Allah Banyak-banyak berdoa Dibadikan gratis Insya Allah Paham ya Nah Barakallahu'ala Fikum Setingkat jurumia Cuman Ada syarahnya sedikit-sedikit Kalau ini kan Murni matan Cuman Anda jelaskan Penjelasan yang Anda jelaskan Ini bukan dari kantongan apibadi Tapi ada di kitab-kitab Cara yang ada Jadi nanti kalau merujuk Lihat kitab-kitab yang ada Kalau menjumpai Alhamdulillah Kalau belum menjumpai Belum saatnya Paham ya Yang jelas Nanti ini Kitabnya Gak terlalu tebal Cuman ada syarahnya sedikit-sedikit Jadi kalau antum Sudah ada pembukaan Di matan jurumia ini Mutskin matanya Sudah di luar kepala Itu nanti tinggal jalan 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 Karena kan sudah kita lewati Fokusnya matan jurumia itu apa Definisi dan Erop aslinya Jadi kalau Eropnya belum kuat Dikuatin nanti Paham ya Kalau definisinya sudah Anak anggap antum sudah ada Catatan khusus Definisi-definisi Muktadah apa Khobar apa Fa'il apa Kalam Lugotan istilahan Marpuk Mansur Majurur Definisi semua sudah kami sebutkan Tinggal antum ulang-ulang terus Dirinti sendiri Dikumpulkan sendiri Paham ya Nanti caranya Judulnya At-ta'rifatul muhimmah Paham ya At-ta'rifatul muhimmah Allati mawujudah Timatun al-ajurumia Paham ya Apa artinya Definisi-definisi yang penting Yang ada dalam matan jurumia Sudah Terkumpulkan Tinggal buka Semua Pembahasan matan jurumia Definisinya ada di situ Itu inisiatif perindividu Sudah selesai Clear Jadi At-ta'rifatul muhimmah Allati mawujudah Timatun al-ajurumia Naam barakallafikum Nasrullah Assalamat al-afiyah Walhamdulillah Rabbil Alamin